Intro Kita mulai ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu yang saya hormati Saya meliakan terkhusus Kepada Tuhan Rumah Pak Pimdur yang telah memberikan kita tempat dan fasilitas Pada acara hari ini Toko-toko masyarakat yang sempat hadir Tentu kita juga ucapkan selamat datang Buat anggota DPRD Kota Makassar terpilih Yang sudah dilantik Bapak Arifin Majid kita kasih tepuk tangan Hadir juga pimpinan kecamatan Mariso Partai Golkar Dan tentu seluruh tim yang tergabung dalam tim pemenangan mulia Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum saya mulai Saya mau bertanya Nomor berapa? Nomor satu Nomor berapa? Nomor Betul? Betul Saya mau sampaikan kepada kita semua Bapak Ibu sekalian Bahwa Pemilihan tahun ini Saya akan berpasangan dengan Ibu Alia Mustika Dengan siapa Bu? Ibu Alia Kenal? Kenal? Pasangan ini Dikenal dengan pasangan Mu Nafri Arifuddin dan Alia Mustika Saya juga mau mengingatkan kepada kita semua yang hadir disini Bahwa Pemilihan wali kota ini Tanggal 27 November Tanggal berapa Bu? Tanggal berapa? Tanggal 27 November Saya kasih ingat Ki Tanggal 27 November Pastikan Ki Pergi memilih Pastikan Ki Pergi ke TPS Percuma kalau kita disini Bertir-tiria Bu Tapi kalau tanggal 27 Kita tidak ke TPS Tidak ada gunanya Bu Betul? Jadi pergi Ki ke TPS ini tuh? Itu yang pertama Yang kedua Saya mau sampaikan Ki Tadi yang pertama Sekarang yang ke satu Sebentar saya rea Jadi saya mau sampaikan Bu ini Pemilihan wali kota ini Dunia Ji Kita cuma mencari Proses pergantian kepemimpinan di kota Makassar Artinya apa? Ini persoalan ini Persoalan dunia Sehingga Saya tidak mau mendengar Karena beda pilihan di pemilihan wali kota Kita berkelai dengan tetanggata Kita bertengkar Sigeakan sampai keluar urakkan lontak Sampai baku lempar Jangan Tidak ada gunanya Bapak Ibu sekalian Yang harus kita lakukan adalah Bagaimana kita datang ke tetanggata Dengan baik Dengan sopan Dengan ikhlas Sampaikan ke tetanggata bahwa Kalau mau pergi coblos di TPS Coblos ki nomor Coblos ki nomor Itu yang kita kasih tau ke tetanggata Lalu kita tetanggata akan bilang Kenapa harus nomor satu Alas santa adalah Yang paling pertama Kalau kita coblos nomor satu Ini akan memberikan program Yang mengurangi beban-beban rumah tangganya kita Dan menambah Nambah yang namanya Uang belanjanya kita Contohnya Kalau nomor satu kita pilih Insya Allah Beban yang namanya Pembayaran yurang sampah Akan kita gratiskan Setuju tidak Ibu? Yang kedua Bagaimana kita menambah Uang belanjanya Kita akan mengaktifasi Atau mengaktifkan yang namanya Bisnis-bisnis rumah tangga Yang dilakukan oleh Ibu-Ibu Ya Contohnya Kalau umpamanya Orang di Montoranlu ini Kita mau kasih kursus menjahit Ada seratus orang dikasih kursus Setelah kursus Dia sudah bisa menjahit Dia sudah bisa pasang Bapak nama di depan rumahnya Menerima jahitan Tes-tesmi dulu jahit celananya Bapaknya yang potong celananya Biar Mami panjang sebelah dulu Dan pergi pengalaman Ya Jadi kita sudah bisa pasang Apa namanya papan jahit Papan nama Jadi kalau kita dikasih kursus menjahit Kita sudah bisa menjahit Dikasih sertifikat menjahit Kita sudah harus pulang ke rumah tak Ikut dengan mesin jahitnya Dan model kerjanya Nah ini yang harus kita lakukan Supaya apa Ibu-ibu bisa punya pekerjaan Untuk menambah uang belanjatnya Karena sekarang Harga-harga mahal atau murah bu? Pekerjaan susah didapat atau gampang? Sampai Karena harga-harga mahal Harganya seribu Wanya ibu lima ratus cinta Bisa dibeli Tapi kalau harganya seribu Wanya ibu harus cukup dua ribu Supaya kita bisa beli itu Harga-harga Betul tidak bu? Nah Inilah yang akan kita lakukan ke depan Sama buat anak muda Pencinta sepak bola Pencinta PSM Insya Allah Kita akan bangun stadion di kota Makassar Ini yang harus kita lakukan Tidak usah ini terlalu muruk-muruk Kita akan membuat yang terbaik Untuk kota Makassar Kami akan hadir bersama dengan Ibu Alia Dengan seluruh masyarakat Untuk berbondong-bondong Datang ke TPS Tanggal 27 November Sebelum saya lanjut Saya mau dengarkan lagi Nomor berapa Bu? Nomor! Ada yang belum pindah tangannya Tadi terlembak Nomor berapa Bu? Nomor berapa? Nomor satu Sebelum saya akhiri Sebelum saya akhiri Saya cuma mau kasih ingat Kalau sampai makin di TPS Eh satu mau tusuk Karena kalau lebih dari satu Batal Tusuk satu saja Lebih dari satu Disuk dua Tiga Apalagi empat Batal Ki Jadi nomor berapa ditusu Bu? Nomornya mau tusuk Pokoknya nomornya Kalau tidak Pak Mukaku kita tusuk disitu Asal jangan Ki bawa-bawa Mimpi-mimpi Muka kubu Jadi Yang terakhir Sebelum setiap Sebelum setiap kami datang Berkunjung ke setiap wilayah Kami menanyakan Apa yang menjadi persoalan di wilayah kita Supaya nanti ini Bisa menjadi bagian Daripada Apa yang menjadi program pemerintah Karena saya tahu Saya ini sudah jalan Hampir di semua Lorong di kota Makassar Sudah masuk Ketua Maceraka Berbagai macam persoalannya Ada persoalan sampah Ada persoalan air Ada persoalan sekolah Ada persoalan kartu Kiss Ada macam-macam Ya Nah sehingga Kita harus mendengarkan Supaya ini Bisa menjadi Dasarnya kita Untuk mencari Apa yang menjadi solusi Dari persoalan Di tengah-tengah Warga Makassar Ada yang mau bertanya Bapak-Ibu sekalian Iya Ada 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 masalah apa Ada yang belum dapat Kasiannya baru Dia berhadapan Itu iya Saya kasihian juga sama Mantang warga aku Karena saya kan Kota RT dulu Ada lagi Ada lagi Ada lagi Satu ya Cukup ya Ini juga yang saya sudah pernah Bicara Di mana-mana Jadi begini Tugasnya nanti RT RW Kedepan ini Sangat vital Di wilayahnya Kenapa Karena kita akan Melakukan Pendataan ulang Terhadap Data warga Harap di data ulang Karena Bapak-Ibu sekalian Ini bukan disini Bukan di Makassar Di daerah lain Gini Di daerah lain Itu biasanya Begini Kalau ada Bantuan dari pemerintah Baik dari pemerintah pusat Pemerintah provinsi Pemerintah kota Yang cepatkan dapat Sepupu nanya Pak Lurah Eh tapi bukan Ini bukan disini Di daerah lain Ini saya cerita Di sini juga biasa Ya Tidak tahu Kalau disini Jadi Ini harus Kita perbaiki Data-data itu Supaya Kenapa saya bilang Sangat vital Nanti perannya Ketua RT Ketua RW Karena ke depan Yang akan menjadi Ketua RT Ketua RW Adalah orang yang Benar-benar Ditokohkan di wilayah itu Sehingga kita akan Membuat pemilihan Yang seadil-adilnya Dan sejujur-jujur Bagaimana mau ditahu Data-datanya Warga disini Kalau ketua RT Yang anggaplah dari Biringkan Naya Sana Bapaknya Ketua RT Disini Tidak mungkin Jadi Nanti Yang kita lakukan Adalah melakukan Pemilihan RT Seadil-adilnya Dan sejujurnya Supaya Orang yang menjadi Ketua RW Ketua RT Adalah tokoh masyarakat Yang tahu Dan mengerti betul Kondisi daerah Yang ada di tempat Dia tahu Siapa orang baru Siapa orang lama Siapa orang miskin Siapa yang sudah meninggal Siapa yang sudah pindah Sehingga yang namanya Bantuan-bantuan Yang turun dari pemerintah Itu Sampai di tangan Yang benar-benar Kasian membutuhkan Ya Yang terakhir Yang ingin saya sampaikan Ki Jangan Ki lupa Percuma ini Kita betul-betul Ini Dari tadi disini Kalau kita tidak KetPS Tanggal berapa Bu? 27 Tanggal berapa? 27 27 Bukan tanggal 1 Sebelum saya akhiri Saya mau minta kita berdiri Kita yel-yel dulu Kita yel-yel Saya mau bergeser Ya Kalau saya bilang Mulia Semua bilang Wattunami Kalau saya bilang Wattunami Semua bilang Nomor 1 Kalau saya bilang Nomor 1 Semua bilang Menang Menang Oke Kita mulai ya Mulia Download Tribune X Sekarang Menghadirkan lokal Menjadi Indonesia Selamat menikmati